Intro Enam pejabat Polres Tanjung Balai yakni Kasat dan Kapolsek melakukan serah terima jabatan atau sertijab. Upacara sertijab untuk 4 Kasat dan 2 Kapolsek itu dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai. Ada pun ke-6 pejabat yang diserah terimakan jabatan antara lain. Kasat Narkoba, Kasat Intel, Kasat Binmas, Kasat Sabara, Kapolsek Tanjung Balai Selatan, dan Kapolsek Telut Nibung. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai berharap agar pejabat yang lama sukses dalam mengembang tugas di tempat yang baru. Sedangkan bagi pejabat baru, semoga cepat menyesuaikan diri. Kejabat yang baru, agar segera bisa menyesuaikan diri. Bagaimanapun Tanjung Balai ini karakteristiknya pasti agak sedikit berbeda dengan koresnya yang sebelumnya. Dan semoga apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang lama bisa diteruskan oleh pejabat yang baru tentunya yang baik. Kalau yang kurang, saya berharap oleh pejabat yang baru itu bisa diperbaiki dan ditambah maksimalkan lagi. Demikian, terima kasih.